Menurut saya, salah satu fungsi aplikasi yang diminati teman-teman saya, itu adalah fungsi yang namanya Nirbai. Selamat Tahun Baru 2024! Ketemu lagi dengan saya, Om Jonire dan Om... Ini Jonire atau Hamini aku nggak jelas tadi, tau-tau terinya itu langsung di awal. Ini skripnya loh, ngomongnya gitu. Ini tahun 2024, semoga pendengar, pemirsa masih betah melihat kita berdua, karena kita ini sudah hampir 4 tahun. 4 tahun ya? Hampir 4 tahun, hampir. Nanti kalau ini jalan ke pertengahan, itu sudah 4 tahun. Teruskan dikit, jalan 5. Kalau bahasanya orang-orang kan jalan 5. Kita nanti kayak gini terus sampai kayak kohe nggak ya? Ngomongnya apa nanti itu? Ya tergantung, tergantung ini apa, aplikasinya ada. Jangan lupa kan ada beberapa aplikasi itu dulu moncar, terkenal, tau-tau hilang gitu. Soalnya, ya mohon-mau saya kan baru pulang dari Tiongkok. Kita ini intinya bisa ditonton di mana-mana, kecuali di Tiongkok. Karena YouTube di-blokir di sana. Oh di sana nggak ada? Nggak ada Yahoo, nggak ada Google, nggak ada YouTube. Makanya saya sudah belajar bahasa Mandarin tuh, mau nyoba bales nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, kok nggak ada yang komen-komen tulisan apa? Yang komen teman-teman LCT Taiwan. Ya, tapi kan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nggak ada. Tapi yang di Taiwan jangan nulis wakil gitu. Komputer saya belum nginstall hurufnya. Jadi ini 2024, Om Reh, resolusinya apa? Duh, Om ini nggak dibalik aja. Anggap dulu baru saya om. Saya tak ngerpek. Tapi kan kita harus pahami bahwa 99% resolusi tidak tercapai kan ya. Ya. Kan banyak itu yang meme-meme-meme akhir tahun kemarin kan ini tidak tercapai. Ini tercapai, ini diganti, ini diganti, ini diganti. Bukan nggak tercapai, dikoreksi. Dikoreksi. Ya, jadi saya ingin menguasai misalnya Stravacom. Terus dibuat om ternyata gang rumahnya gitu. Jadi yang nggak ada yang lewat gitu. Saya ingin mengurangi berat 20 kg misalnya. Dicoret. Nolnya. Ganti gram gitu. Oh gram. Kan bisa gitu loh. Ya, dikoreksi gitu loh. Resolusinya nggak ganti, cuma dikoreksi. Dikoreksi. Ya. Mengingat resolusi itu 99% dikoreksi. Ya. Saya pengen kembali kurus lagi. Oh. Pengen weight winnian lagi. Pengen. Ini badan apa sepeda? Semua. Oke. Semua. Soalnya, dulu pertama kali goes karena kelebihan badan. Kan rata-rata kayak gitu kan. Ya. Tahun 2010 itu berat saya 85 kg. Oke. Terus habis itu mulai sepedaan, 2011 seakhir. Kemudian turun, turun, turun. Tahun 2015 sampai 2017 itu puncaknya. Puncak turunnya maksudnya. 68 sampai 70 kg. Jadi turunnya 16 kg. 17 kg. Ya. Terus habis itu mendal. Balik lagi kan. Ya. Terus belakangan di 75 sampai 77. Sekarang 78. Oh. Tak kira kepingin ke 85 lagi. Tidak. Tidak karena trendnya sudah kesana lagi. Jadi harus dikembalikan lagi ke jalan yang benar. Ya. Satu liburan lagi lah Om. Bisa ini. Bisa ini. Bisa ini. Dan ke Amerika gitu ya. Ya. Akses barbecue terus setiap hari ya. Kalau tidak sepedaan bisa. Kalau ada sepedaannya gagal lagi. Gagal lagi. Ya. Pengen kembali ke badan yang nyaman lah di 7. Tidak harus ke 68. Itu gampang sakit. Nyaman itu untuk kita atau untuk? Untuk saya. Oh. Tidak pikir untuk yang lainnya. Ya 72 lah. Syukur-syukur bisa ke 70. Tapi 72 itu sudah sangat-sangat enak. Kalau Omri? Saya ya intinya tetap sepedaan. Dan kalau bisa lebih jauh dikit dari tahun ini. Waduh. Karena tahun ini meler. Tahun kemarin kan kamu ketolak Bentang Jawa kan ya. Ya. Berarti tahun depan. Tidak, 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 tidak. Tidak ada. Soalnya calon partnernya itu 90% tidak ada di Indonesia. Memang dia belum berangkat. Si Penjo itu belum berangkat. Tapi 90% tidak ada di Indonesia. Dipulangkan. Waduh. Terus. Dipulangkan. Dia di Indonesia om. Yang makannya itu nunggu jadwal anak kos aja segitu. Dia berangkat kesana. Kerjanya di restoran. Itu saya enggak. Enggak tahu itu. Itu kalau pulang nanti beli tiketnya satu apa dua. Saya enggak tahu. Nah teman-teman Bentang Jawa. Tolong kalau Omri daftar sama Penjo diterima. Karena enggak seru tiap tahun lihat yang kuat-kuat. Harus ada partai komedinya. Kan ya gitu kan ya. Kan itu kan marketingnya kan gitu. Jadi kalau hanya dikasih yang kuat-kuat itu cerita lama gitu. Harus ada cerita lucu. Iya tapi. Komedi akan berjaya 2024. Orang capek sama stres. Iya kalau itu saya setuju. Tapi saya belum tentu berani daftar. Jadi lebih jauh ini apa? Total kilometernya atau total elevasinya? Total kilometer yang elevasinya mau enggak. Mau pasti naik. Karena kalau ikut teman apa. Pasti kan enggak mungkin milik jalan yang datang. Terus kan enggak mungkin. Yang di deket rumah saya yang UC Loop itu aja. Atau di mana PH Loop itu jaraknya deket. Tapi elevasinya kalau di Puteri ya lumayan. Jadi targetnya berapa puluh ribu kilo? Ya paling ya 20 ribu. Karena tahun ini itu benar-benar sedikit. Cuman 15 ribu. Itu aja cukup bangga. Karena kalau di Strava itu masih ada tulisan 1% yang paling aktif gitu. Rekor saya 24 ribu. Itu tahun 2016 atau 2015. Kalau enggak salah. Kemarin 16 ribu sama kayak kamu. Oh PT. Anda banyakan dikit. Banyakan dikit. Karena kan saya nge-swiftnya lebih banyak daripada kamu. Oh iya iya iya. Kompensasi di-swift. Jadi karena loopnya jauh dari rumah gitu. Oh iya. Jadi akhirnya ya resolusi kita itu jadi ya. Jadi Omri targetnya 20 ribu kilo. Saya sebenarnya tahun lalu juga 20 ribu. Saya koreksi ke 18 juga enggak tercapai. Oh. Jadi ya diskonnya. Kelihatannya diskonnya kayak diskon lebaran Om. Jadi 40%. 40%. Jadi lebih banyak kilometer. Berarti lebih rajin kues. Saya juga berharap lebih sehat lah. Nah ini teman-teman saya yakin. Ini kenapa tahun 2024 ini menurut saya penting untuk dunia sepeda ya Omri. Karena ya ini akan menguji ketahanan kita sebagai cyclist. Kalau kita kan sudah 10 tahun lebih sepedaannya. Jadi tinggal bagaimana caranya menemukan semangat baru. Semangat baru itu sudah sering kita lakukan. Kalau sering banyak yang tanya itu kan. Enggak bosen. Saya bilang enggak. Saya bukan. Saya enggak bosen. Saya puosen. Sen. Sen. Sen banget. Jadi kalau ada yang balapan itu. Itu kelihatannya sudah pernah gitu ya. Ini sama BMU. Sama teman. Sama atlet. Karena kebucuk enggak tahu itu atlet. Gitu ya. Dijak balapan itu ya. Sudah pernah gitu ya. Bukan. Bukan karena tahu atlet saya ajak balapan. Bukan. Karena enggak tahu dia itu atlet. Terus kita tuh ngejar. Ya ini orang ini kok kuat terus ini. Zaman dulu. Zaman dulu. Enggak zaman sekarang. Nah itu. Jadi sudah ya itu sudah bosen. Terus kalau orang tanya. Oh Bromo gimana. Kita sudah ke Bromo sejak 10 tahun yang lalu. Fotonya masih ada. Fotonya sama terus. Terus itu. Jadi apa ya. Ya setulnya bosen. Cuma menurut saya. Bener rumah saya tadi ngomong. Yang di uji bukan hanya pesepedanya. Tapi industri nya. Karena mungkin yang dari yang lihat. Ini aja dari yang lihat YouTube ini aja. Dulu kan waktu pandemi ini seperti acara wajib. Tonton ya. Kalau enggak nonton ini mungkin enggak tahu sepeda itu bentuknya gimana. Rodanya berapa sepeda itu. Ini lupa mungkin ya. Tapi sekarang ini kan. Hobi sepeda ini sudah mulai sulit. Satu. Lalu lintas. Sudah padat lagi. Rame ya. Dua. Kerjaan makin banyak Om. Kerjaan banyak. Pasti ya. Jadi yang dulu bisa diakali. Malah bahkan arti yang sum gini. Bapaknya mungkin ngontel gini masih bisa. Masih memungkinkan. Tapi sekarang sudah enggak bisa. Harus datang ke kantor. Harus kemana gitu ya. Ketiga. Juga. Banyaknya yang. Apa itu. Pindah cabur. Itu. Membuat sepedanya nganggur. Nah sepeda yang nganggur ini akhirnya pertebaran di. Di mana-mana. Di pasaran kan. Ya. Jadi. Akhirnya industrinya kaget. Yang dulu ekspektasinya. Tinggi. Tinggi. Itu. Jadi. Waktu dulu. Kalau anda teman-teman ingat. Beberapa tahun lalu kan saya nyebut hati-hati dengan tren pandemi. Karena saya. Sebagai orang marketing. Lulusan marketing juga. Di pelajaran sekolah itu ada dulu. Ini namanya bukan tren. Ya. Ini namanya FAD. FAD. Ya. FAD itu. Ngelonjaknya tinggi. Jebloknya juga cepat. Ya. Tapi beberapa produsen nganggap ini tren. Ya. Kepancing. Akhirnya proyeksinya. Didasarkan dari FAD ini. Ya. Itu tadi. Kejeblos semua. Kejeblos. Jadi. Akhirnya market correction kan. Betul. Nah. Ini jadi ada banyak produsen-produsen yang akan terlantang. Jadi kita di episode ini akan. Ada nyenggol tentang tren. Tren atau apa yang baru 2024. Kemudian kita akan ngomong. Balap juga 2024. Karena kan kita juga suka nonton balapan. Apa yang baru. Terus tentunya ya buat kita sendiri nanti. Apa yang ingin kita lakukan juga. Nah. Bicara soal yang baru. Dan. Dalam upaya untuk nyemangati itu. Ya. Nah. Ini. Kita ngeluarkan yang namanya. Main sepeda app. Oke. Jadi. Saya langsung tampilin aja. Main sepeda app. Teman-teman mulai hari ini. Rabu. 3. Januari 2024. Sudah bisa mendownload yang namanya. Main sepeda app. Ini punya saya. Jadi. Main sepeda app. Dan. Bisa di download di Google Store. Atau di App Store ya. Di Apple. Dan. Silahkan download. Lalu. Tolong jalani proses verifikasi. Jadi nanti. Kalau belum di verifikasi. Belum punya nomernya. Saya sudah dapat nomornya. Mohon maaf. Nomor 0005. Saya blocking. Dan nomor 001. Kita serahkan ke Kohai. Jadi. Nah. Ini yang baru tahu nama aslinya Kohai. Go. Gertono. Ini nama Kohai. Jadi Kohai. Makanya dia itu. Go. Go. Harus sepedaan. Panggilannya aja. Go. 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 Jadi Kohai ini. 001. Kita beri penghormatan. Karena dia inspirasi kita. Kalau di Surabaya. Dan di main sepeda. Kita semua pengen. Kalau. Senior nanti. Seperti. Kohai. Jadi Kohai. Kita beri nomor. 001. Dan sudah terverifikasi. Dan. Ini. Bentuknya. Ketika Anda buka app-nya. Jadi kalau Anda buka. Nanti tentunya ada. Kita akan minta. Anda lakukan verifikasi. Satu. Kenapa app ini. Kita butuh Anda download. Karena nanti semua pendaftaran event kita. Akan pakai app ini. Oke. Jadi Bromocom X ke 10 nanti. Pendaftarannya kan mulai bulan ini nanti. Tunggu pengumumannya. Itu. Harus lewat app. Dan. Harus terverifikasi. Oke. Kalau yang sebelumnya itu juga ini. Sebelumnya belum. Sebelumnya masih data manual kan. Dimasukkan. Yang ini apa. EJJ. EJJ juga. Semua event mulai 2024. Sebelum Bromo kan itu. Betul. Nanti East Java Journey. 1500 Kilo. Maupun 600 Kilo. Itu akan. Semua pendaftaran event kita. Jadi kalau kita buka app nya. Jadi kan nanti. Ada welcome letter dari saya. Kalau di klik nanti ada. Tulisan saya nanti. Yang menyampaikan kenapa app ini harus. Harus di. Berguna. Harus di kita lakukan. Dari main sepeda. App ini berguna. Supaya. Makin dekat. Dengan pesepeda. Ya. Jadi misalnya kalau. Biasanya orang baca berita itu kan. Males ya. Ya. Males buka websitenya. Nah. Kalau aplikasi ini sudah terinci juga. Misalnya. Ini. Misalnya Anda ditanya. Kamu kok. Lihat handphone terus ngapain kamu. Gitu. Lihat. Aplikasinya main sepeda. Gitu. Alasan ya. Ya. Jadi harus dibuka dulu. Jadi digeser dikit. Jadi kalau nanti. Jadi. Ditanya. Lihat. Lihat. Beritanya ini loh. Ternyata ada perlombaan. Wah. Ya. Jadi memang. Tadi seperti Omri bilang. Ada news. Dan welcome. Lihat tadi. Kenapa 2024 ini tahun yang tepat. Silahkan baca di situ. Kemudian ada video kita tentunya. Ya. Video seperti yang kita tampilkan ini. Atau nanti ada video-video lain lagi. Ya. Termasuk nanti mungkin ada. Tapi nggak ada yang di blur. Pastikan itu. Nggak ada. Ada tapi bukan yang. Bukan yang itu Om. Oh ya. Oke. Mungkin. Ketika. Kamu nggak sengaja. Kan kadang-kadang kita iseng. Kalau ada yang nonton episode lama. Kan Omri lagi pipis. Kadang ngerekam. Ya. Kan dari belakang. Nah. Itu kalau nggak sengaja dari depan. Kan harus di blur. Oh ya. Tapi kan bukan niatan asusila kan. Niatan iseng kan. Yang iseng yang ngerekam. Karena. Itu ada orang. Yang sedang melakukan. Salah satu ciri makhluk hidup. Ya kan. Setor. Ya kan. Harus. Terus ya. Nah. Jadi ada video. Kemudian event. Ini kalau kita klik. Event-event. Nanti akan ada pilihan-pilihan event dari main sepeda. Nanti pendaftarannya akan lewat sini. Dan ini kalau terverifikasi baru bisa daftar. Jadi daftarnya tinggal klik-klik di sini aja. Jadi nggak perlu lagi buka laptop atau HP ngisi-ngisi data. Karena data anda sudah terisi. Tinggal join intinya. Oke. Tinggal join sama nambah beberapa data tambahan gitu. Jadi data-data utamanya sudah masuk semua gitu. Nah. Itu nanti ada king of the mountain.com. Yang tentunya tahun ini ada promo.com. Ijen.com. Dan dolo.com. Kemudian ada journey. Ini event-event yang touring-touring. Seperti East Java journey. Dan nanti mungkin Three Island journey. Journey to Tranggale. Dan lain-lain. Nah kita ada fitur di sini. Kalau teman-teman yang sudah download. Ada tulisannya gravel. Ya. Karena kita sedang menyiapkan event gravel juga. Dan kemudian ada kolaborasi event. Di sini. Kalau harus di klik ya. Ketika di klik event itu. Kolaborasi event ini nanti kalau kita ada dengan pihak luar. Yang ingin bekerja sama dengan main sepeda. Punya event. Kita bisa kolaborasi. Dan pendaftarannya bisa menggunakan data dari kita. Supaya memudahkan. Dan nanti akan ada fitur. Pokoknya semua nanti di event. Ketika check-in segala macam. Itu harus menunjukkan app ini. Jadi pastikan anda mendownload. Karena kalau nggak. Nggak bisa daftar event-event main sepeda. Khususnya Bromocom. Karena ini awal tahun juga kan. Oke. Terus kemudian. Yang mungkin banyak ditunggu adalah. Merch. Jadi. Ada banyak. Eksklusif merchandise nanti. Dari sub jersey. Maupun dari Azaware. Nanti ada. Bip eksklusif. Ada jersey. Yang itu. P.A.G. Maupun. Jersi sepeda. Jersi touring. Apa itu. Ada fitur. Ada kaos kaki. Kemudian itu dari. Ini dari Azaware. Kalau dari. Jadi yang on the bike. Nanti dari sub jersey. Oke. Kalau yang off the bike. Itu nanti dari Azaware. Ini contoh kaosnya. Kalau orangnya nguling. Off the bike. Ada on the bike. Dia berarti off the bike pakai. On the bike wear. Oh. Oke. Off the bike. Ketika pakai. On the bike wear. Habis itu harus ganti pakai. Off the bike wear. Oh. Jadi komplit gitu ya. Komplit. Dan harus beli lagi. On the bike wear. Karena sobek. Oh ya. Sobek. Off the bike. Off on. Off on. Nah itu nanti ada. Kaos seperti. Kaos kartun. Seperti Omre. Ada kaos running. Atau t-shirt. Seperti yang saya pakai. Technical shirt. Ada juga. Misalnya. Ves. Ves bolak-balik ini. Ini bolak-balik ya. Ini bukan dua ya. Jadi kalau dibalik. Dia neon. Kalau dibalik lagi. Dia biru. Jadi. Mungkin anda sudah melihat temanya sekarang. Bahwa warna baru main sepeda adalah. Blue dan neon. Oke. Jadi. Ini. Ves bolak-balik. Jadi kalau siang pakai yang ini. Kalau malem pakai yang itu. Kira-kira kayak gitu. Tinggal balik aja. Kalau pengen kelihatan. Kan safety kan temanya. Temanya safety. Jadi ini. Ada dari. Subjursi dan dari. Main sepeda. Termasuk ada. Sepatu ini nanti ada promonya. Nah. Ini juga bolak-balik Om ya. Boleh kanan-kiri. Kiri ke kanan. Kalau bisa ya silahkan. Tinggal nge-just kliknya aja kan ya. Iya. Kemudian. Nah promo. Ini juga penting. Kalau kita buka. Klik promo. Klik tombol promo. Di sini. Ya. Atas. Ya. Klik promo. Karena ini. Ini. Pater-pater kita. Jadi nanti. Misalnya kalau dipik di Jakarta. Ngopi di Sesio Coffee. Ini ada promo khusus. Apa ini. Paket harga khusus. Kalau belanja di azaware.com. Atau di subjursi.com. Ada tambahan diskon 10%. Oh. Itu diskon ya. Tak kira nomor 10. Oh ya. Omri minta nomor 10 tadi. Tidak. Tak kira. Apa. Apa. Ukuran. Jadi nanti ada diskon 10%. Di sini. Kemudian. Di Wednesday Cafe. Di Surabaya Town Square. Juga ada buy one get one. Dan. Kalau dari Wednesday Bike. Ada. Free. Free. Bromocom entry. Kalau. Beli sepeda Wednesday. Jadi beli sepeda Wednesday. Bromocomnya dijamin dan gratis. Dan nanti akan ada promo-promo lanjutan. Karena ini hanya awal. Jadi sekali lagi. Kita. Tunggu. Ini contohnya ya. Ini Kohai. Nomor 0001. Ini contoh tombol-tombolnya. News. Video. Promo. Profil. Merchandise. Dan event. Dan pastikan Anda terverifikasi. Ini Omri. Yang paling menjebak di sini adalah. Foto. Jadi ini kita sudah langsung hari ini. Dapat banyak input dari teman-teman titip tadi. Tolong. Karena kalau kita bersepeda. Standar fotonya kan kayak kamu gini kan. Pakai helm. Kacamata di sepeda. Nah. Ini tolong. Tanpa helm. Tanpa kacamata. Loh. Ini. Hahaha. Ini. Jadi kalau pengen tahu wajahnya Kohai. Ini loh wajahnya Kohai. Ini. Ini sekalian. Tadi itu saya. Ada dua yang dari tadi mau saya tanyakan. Iya. Nah. Sekarang Anda nyinggung. Ini yang satunya keluar dulu. Iya. Satunya itu peranyaan nama dua. Iya. Dua. Aplikasi ini. Itu yang bisa lihat siapa ketika habis daftar. Anda. Saya. Oh aman. Aman. Anda. Kecuali Anda tunjukkan begini. Oh enggak 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 enggak. Ini. Ini maksudnya itu. Ehm. Apa ya. Maksudnya itu. Ini tuh kan. Ini akan dibuat seperti. Apa yang. Oh enggak enggak. Stalking-stalkingan itu. Enggak enggak. Kita enggak enggak gitu. Ini menurut ini. Jadi. Aman. Ini bukan. Bukan social app. Oh ya ya. Ini fungsional app nanti ya. Aman. Ya kan nanti. Masa kita jadikan. Oh nanti swipe kiri. Swipe kanan. Cari jodoh gitu nanti. Enggak. Terus di atas gitu. Di atas. Enggak. Enggak kayak gitu. Video-videonya juga bukan yang blur tadi kata Omri. Jadi. Aman. Kita akan pastikan itu aman. Kemudian. Fungsinya berikutnya. Nanti kita. Ini masih awal. Ini masih akan berkembang terus. Nah. Ini pertanyaan kedua. Pertama saya mestinya. Ini kan mau berkembang. Ya. Menurut saya. Salah satu fungsi aplikasi yang diminati teman-teman saya. Ya. Itu adalah fungsi yang namanya nearby. Wah. Nearby. Di sekitar Anda. Wah. Nanti ada siklis siapa gitu ya. 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 Kayak gitu ya. Aku paham kok ya. Ya. Kayak gitu. Jadi. Siapa yang diteketnya. Misalnya yang gitu. Jadi. Tapi enggak lah. Ini tadi kan katanya enggak sosmed kan. Enggak. Enggak bisa ya. Ini untuk fungsional. Khususnya untuk. Berarti kalau nearby. Nearby-nya itu tempat makan aja. Kalau gitu. Bisa. Bisa ya. Bisa. Termasuk yang jaga. Enggak. Oh enggak. Saya belum bisa ngomong ke depannya ini akan jadi apa. Tapi yang teman-teman download sekarang itu adalah versi awal. Jadi ini fungsi utama yang kita utamakan sekarang adalah untuk pendaftaran. Ya. Itu. Pendaftaran dan pendataan. Kenapa? Karena kita pusing setiap kali mau event. Yang mau ikut event main sepeda itu kan ribuan. Ya. Dan itu selalu panitia pusing dengan kevalitan data dan macem-macem. Yang itu bisa berimbas ketika event. Sama teman-teman juga. Saya itu pusing karena aplikasi yang ada nearby-nya itu kan sudah mulai dilarang katanya kan. Hahaha. Mulai nyari gitu. Apa yang bisa deket-deketan gitu. Dan itu kan masih harus dikontakan Om ya. Ini kan nanti daftar tinggal klik gitu. Lebih gampang ini. Lebih cepat ini gitu. Jadi nanti. Tapi enggak ada ini enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Sekarang gitu ya. Moga-moga enggak perlu sampai ke situ. Ya. Tapi yang jelas nanti ini kita akan kembangkan terus. Ini masih fitur awal. Jadi tadi masih ada promo ini akan terus berkembang. Nanti Om Re kan ada. Ada Johnny Ray dan Velomix nya. Nanti juga ada. Mungkin. Nah mungkin kalau nanti kalau di klik promo ada gambarnya Om Re. Diklik itu ada paket nearby. Mungkin. Beli sepeda dapat nearby kayak gitu ya. Itu kalau saya di sekitar situ. Mungkin saya bisa nemeni Gowes tak. Oh. Oh itu jadi. Jadi promonya disitu adalah paket Gowes sama Om Re. Nah kira-kira atau ngajak makan tak apa. Oh. Syarat ketentuan berlagu. Ya. Masih kalau saya lagi kenyang enggak mungkin ya. Maksudnya syaratnya harus laki-laki atau perempuan. Oh itu nanti ada. Petiknya kecil. Kecil. Ya jadi ini app dari main sepeda. Jadi silakan mulai tanggal 3 Januari ini sudah bisa di download. Dan sudah bisa menjalani proses verifikasinya. Kita punya tim sekarang yang fokus ke verifikasi ini. Karena kita tahu akan ada begitu banyak pendownload dan pendaftar verifikasi. Jadi tolong jalani. Dan yang paling penting tolong fotonya bukan pakai helm saat bersepeda. Karena itu akan langsung di reject. Dan ketika Anda sudah terverifikasi. Baru Anda bisa nanti menikmati promo. Kemudian pendaftaran event. Merchandise eksklusif. Dan nanti akan kedepan kita akan bikin program-program yang harapannya adalah menyamangati teman-teman ini untuk terus bersepeda tahun 2024. Karena ini kan sudah tersaring kan. Jadi kalau mungkin industri-nya tertantang. Tapi orang-orangnya kan juga tertantang. Siapa yang mau lanjut. Siapa yang sudah berhenti. Betul. Karena termasuk yang tadi event gravel itu. Itu kan sebetulnya inti sari daripada jawaban ketika lalu lintas itu rame ya. Dan itu yang bikin booming di luar negeri. Ya. Menghindari jalan. Nah sama di sini ya ini gravel dengan karifan lokal. Jadi seperti yang sering saya sebut itu kan old route. Lebih ke arah old route. Betul. Karena jalannya nggak milih jalan. Jadi kadang-kadang petonan hancur. Ya. Asfal pecah. Asfal pecah. Jadi intinya nyari jalan baru yang nggak rame. Atau nggak banyak kendaraan bermotor yang gede-gedinya gitu. Betul. Jadi nanti kita akan siapkan banyak yang baru. Dan yang sudah kita umumkan kan jadwalnya trilogi dan jadwalnya isjawa jurni. Ya. Jadi ada event-event lain yang sudah kita siapkan. Tapi kita masih menunggu karena ya mohon maaf tahun 2024 tahun pemilu Omri. Jadi kita harus menyesuaikan dengan itu semua. Karena nanti kan ada pilkada kan di akhir tahun itu yang mungkin akan lebih kompleks daripada pemilihan presiden. Pemilu. Ya. Pilkadanya nanti. Coblosan ya Omri. Coblosan ya. Ini untuk teman-teman saya. Itu. Pemilu ini agak beda dengan kebiasaan kalian. Apa itu? Kan ini pemilunya pas Valentin. Pas Valentin. Pas Valentin. Jadi maksudnya nyoblos apa ini? Nah teman-teman saya itu beda sama yang kampanye. Oke. Kalau yang mau pemilu ini itu yang mau dicoplos yang memberi janji. Oke. Ya kalau teman-teman saya itu mau nyoblos dia yang kasih janji. Wah. Mulai excited disini. Ya. 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 Saya juga kaget ketika coblosannya. Loh. Nah ini kan bisa. Mungkin dipilih tanggal itu juga supaya lebih damai Om ya. Ya. Karena kasih sayang nanti. Kasih sayang ya. 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 Bukan bakar-bakaran candle aja. Ya. 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 Jadi itu teman-teman dari kita dari main sepeda. Sekali lagi. Tolong download dan verify. Karena kalau tidak tidak bisa ikut event-event kita. Dan ini akan memudahkan pendaftaran. Insya Allah kita kita upayakan untuk kesana. Nah sekarang kita ngomongin. Apa berhubung. Kita ngomongin. Determin. Red. Wah bareng-bareng baru 2024. Banyak. 2024. Kita langsung ngomongin apa yang baru 2024 ya. Atau ekspektasi kita ya. Ya. Ini yang saya tulis pertama memang Sram Red. Jadi ini gambar patentnya Sram Red yang baru. Kenapa saya nggak bisa nampilin fotonya? Karena fotonya belum ada. Yang ada adalah bocoran yang dipakai oleh pembalap Movistar, kayak helmnya Omri ini. Ini Abus Movistar. Jadi Omri pembalap Movistar. Jadi tim Movistar ada 4 tim tahun 2024 ini, World Tour yang pakai Sram. Salah satunya Movistar. Kemudian ada Visma Lease a Bike namanya. Sekarang namanya Visma Cicil Sepeda. Terus kemudian ada Bora juga pakai Sram. Dan yang satu lagi Track. Lidl Track. Jadi ada 4 tim tahun ini yang akan memakai Sram. Dan Sram tahun lalu sukses banget menyapu semua Grand Tour. Juara Giro, juara Tour de France, sama juara Vuelta, tim yang sama. Nah ini bocoran fotonya. Ini sudah pernah kita tampilkan di beberapa episode lalu. Dan dengan bangga Omri, saya sudah melihat langsung dan megang. Dan sudah nge-klik-nge-klik. Kalau lihat tok itu gak boleh bangga. Kalau sudah megang itu baru bangga. Sudah megang sudah saya klik-klik. Saya sudah tahu bentuknya seperti apa. Soalnya saya kalau megang biasanya gak ngomong-ngomong. Kalau Anda ngomong-ngomong gak apa-apa. Maksudnya gak suka cerita-cerita. Soalnya kan baru-baru. Kalau saya nanti cerita, belinya dimana Om? Ini rebaya tadi. Bukan. Ini kan belum ada barangnya. Sudah ada barangnya. Ini malah seharusnya sudah di-delay. Karena masalah industri tadi. Jadi di-delay untuk ngasih waktu. Yang lama itu. Nabung? Yang beli juga nabung. Tapi ada update juga soal itu. Jadi saya dengan bangga. Sudah nge-klik-nge-klik. Dan ini kalau dibandingkan dengan sramret yang lama. Sramret yang lama itu kan sudah sejak 2019. Sudah cukup lama. Biasanya kan 3 tahun ganti. Ini sudah mau 5 tahun. Jadi yang baru ini nanti membentuknya seperti ini. Lebih bagus ya. Lebih kecil atasnya. Dan itu di-design pivot-pivot remnya. Pivot-pivot rem itu. Jadi kalau kita tekan di atas itu nariknya lebih gampang. Memudahkan untuk yang tangan-tangannya kecil. Jadi pivot, titik pivotnya itu dinaikkan. Supaya ditekan atasnya itu lebih enteng. Nah kemudian ini yang sulit dilihat dari foto ini. Tapi mungkin bisa dilihat pakai gambar skema patentnya ini. Bentuk shifternya itu lebih keluar. Jadi kalau kita sekarang. Kan UCI sudah ngelarang shifter dimiringkan. Ini nggak usah dimiringkan. Shifternya sudah lebih miring. Maksudnya tuasnya yang lebih keluar. Itu untuk memudahkan kita nge-reach. Lebih gampang untuk mencapai tombol-tombolnya untuk memindah. Plus ada tombol tambahan di sini. Di atas ini. Kalau Shimano kan ada di atas itu sebenarnya. Teman-teman banyak yang nggak tahu itu ada tombolnya di atas. Kalau durais itu ya. Nah jadi ini ada tombolnya di sini. Ini untuk ya sama bisa dipindah-pindah. Jadi kalau misalnya pengen berhati-ngentengin satu tangan juga bisa. Nggak perlu lagi dua-duanya. Atau mau dipindah-mindah channel yang depan pakai ini kan bisa di- Ini masih satu tuas ya? Yang levernya itu masih satu ya? Masih. Sama seperti yang sekarang. Jadi masih. Kalau normalnya kayak F1 kan. Berhati gear. Ngentengi gear. Dua-dua. Mindah yang depan. Jadi masih sama. Cuma ada tambahan tombol. Dan lebih kecil. Lebih melengkung. Yang saya lihat prototipenya jadi bentuknya masih warnanya masih karbon. Belum ada brandingnya. Masih seperti ini. Dan terlihat lebih mewah. Dan saya tanya kapan ya antara Maret dan Mei? Kayak gitu. Karena kan keluarnya. Ya saya berharap bisa dapat lebih cepat dari yang lain lah. Kira-kira gitu supaya bisa. Yang suka seram nabung dulu Maret. Nah soal nabung saya juga tanya. Karena kan ini dunia ini kan sudah. Industri ini kan sudah sangat tertantang. Orang sudah terlanjur kena harga yang. Tinggi banget luar biasa. Saya tanya. Ini kalau harganya kayak gitu. Percuma kenapa? Karena orang ini sudah. Mohon maaf. Kita yang terbiasa beli yang top of the line aja. Udah agak males sekarang. Nggak. Soalnya sudah masuk keranan. Apa bahasa. Kesehariannya nggak masuk akal. Nggak masuk akal ya. Nggak worth it ya. Karena untuk sebuah groupset itu. Contoh-contoh yang kita tahu. Sebuah groupset itu bandingannya sudah bukan sama motor. Ini groupset. Groupsetnya doang ya? Bukan sepedanya. Seperti Kampak Nyulo itu yang saya ngomong. Mobility itu ya. Satu groupset itu bandingannya itu sudah sama mobil. Groupsetnya doang. Groupsetnya doang. Kan 8.500 US. Itu sama dengan 140 juta. Jadi bayangkan Anda naik carry, pakai BPKB, dikasih groupset. Bukan sepeda lho ya. Groupset. Dia ngomong, oh ini bagus lah, bisa gini, bisa gitu. Iya, tapi tetap sin mancal ini, yang Ngoes ini ya kaki. Jadi groupset tidak menambah kecepatan atau kekuatan. Dia menambah kualitas bersepeda sebenarnya. Sebenarnya kaki, jadi dia gearbox kan, bukan engine, bukan roda, kayak gitu. Jadi dia itu gearbox sebenarnya. Nah ini saya tanyakan itu, dan ini sumber saya bilang, ini akan target langsung durais. Belum mungkin lebih kompetitif. Kalau itu betul, itu menarik. Karena itu akan memancing harga semakin turun. Jadi ya moga-moga. Tapi tetap seturun-turun apapun, ini sudah terlanjur inflasi semua ini, harga sepeda dan lain-lain. Jadi ya, kita nggak tahu nanti masih harus nunggu bener atau nggak omongannya, kan saya juga harus ngelihat nanti ketika di pasaran. Tapi kalau memang seperti itu, bagus. Berarti framenya adalah memang membuat kembali berpikir ekspansi market, bukan lagi aji mumpung. Jadi kembali mikir bagaimana caranya jualan, bukan lagi naruk bareng laku. Saat pandemi kan, masang harga seberapa aja laku. Nah ini sudah nggak bisa lagi, sudah kembali ke pre-pandemi normal, business as usual. Nah targetnya adalah harganya akan kompetitif dengan durais. Karena selama ini seremret kan di atas durais. Karena dia posisioningnya kan kayak Force itu di atas Ultegra, Rival itu di atas 1.05, kemudian red itu di atas durais. Nah ini dari segi harga akan bersaing ke situ. Dan dari segi bobot, katanya akan lebih ringan dari durais. Nah itu juga game jenjir. Karena selama ini, groupset 12 speed di spread itu berat. Kita cuma tahu, itu berat. Sangat sulit menurunkan sepeda ke bawah 7 kilo sekarang. Kalau nggak mau keluar uang begitu banyak. Karena di spread 12 speed itu lebih berat daripada 11 speed. Jadi teman-teman, saya masih banyak yang pakai 11 speed, kenapa? Karena lebih ringan. Kanto gear-nya tidak dibutuhkan juga semuanya 12-12 itu. Ya apalagi, yang tadi saya bilangkan Magnyolo itu. Batas gear bawah sama atasnya itu, nggak ada bedanya menurut saya. Kalau yang Shimano, kalau setahu saya serem ini masih ada bedanya. Masih ada bedanya. Dan juga kalau seram ini kelebihannya masih bisa, apa? Mulet. Cross ini, cross... Crossin. Beda... Oh ya, mulet namanya. Beda tipe. Jadi bisa road digabung dengan gravel, digabung dengan MTP bisa. Betul, ya. Mulet namanya. Mulet. Jadi gini. Mulet build. Jadi dia sangat fleksibel. Jadi ini baiklah buat kita menurut saya trennya. Dan bicara soal campi tadi Omri, memang banyak sekarang omongan di industri. Dan banyak prediksi juga sudah mulai keluar. Bahwa mungkin 2024 ini ancaman the end of kampanyolo. Ya. Kamu belinya kurang banyak selama ini. Nggak, karena saya tahu yang kemakapan hari pernah saya bahas itu. Apa ya? Kompabilitasnya sama frame. Itu mungkin karena dimonopoli dua orang ini. Dua perusahaan ini. Akhirnya dia itu nggak dapat sesuatu yang paling simple. Itu dipasang nggak bisa pas sama frame. Oh. Itu pengalamanmu? Iya. Jadi, ngatur karena kan ultratrok itu kan ketemunya di tengah. Oh no. Cranknya ya? Cranknya. Nah, ketemunya kan di tengah gini. Nah, kalau Shimano sama-sramp sama-sama. Ketemu di ujung. Asnya panjang. Iya. Kalau kurang kira atau kurang kanan, tinggal diganjel. Atau diganjel di sini. Kan gitu ya? Kalau ultratrok, coba diganjel. Gimana? Nggak bisa. Nggak ketemu kan? Keren yang ketemu di tengah. Ini kan satu muter, satu ndakan gitu. Nggak mungkin gitu. Jadi, untuk memaksakan dia ini sama lah. Sedangkan frame ini balapan gede-gedean. Gede-gedean bottom bracket. Gede-gedean bottom bracket. Nah, dia sudah punya as yang, ya asnya lebarnya segitu. Makanya saya pernah bilang, waktu membahas kamaknya lo. Sampai BB-nya itu saya pilih yang paling tipis. Dan bearing-nya dari BB merk lain. Supaya bisa masuk. Supaya bisa ketemu gini. Jadi, ketika dia mungkin omongan saya ini, kedengeran sama orang kamaknya lo. Makanya sekarang, iklannya kan dipasang di sepeda track. Seumur-umur kan nggak ada yang track baru. Betul. Karena track pakai T47 sekarang gede. Salah. T47-nya track itu 1 mili lebih pendek daripada T47 yang ISO. Gimana? Saya tahu karena saya tanya Rob. Rob, aku masa kok nggak bisa? Iya. Soalnya selisih memang. Jadi, track itu mungkin masalah patent atau gimana. T47-nya itu lebih pendek 1 mili. Lalu, 1 mili di keren ini kan masalah. Nabrak dia. Oplakkan. Oplakkan. Dikanjel, nggak. Jadi, bingung. Ini gimana? Sedangkan Makiyolo ini khas orang Eropa, saya membuat ini dengan pemikiran, kalau framenya kenceng kan gitu, rongga pipinya dalamnya berapa mili kan, harus. Oh, Shimano kan nggak? Ya, sembarang, mis. Nanti pokoknya kurang doa, kurang panjang, kak kasih ganjel di sini. Gampangannya kan momennya ganjel ya. Spacer itu kan bahasanya orang sana. Ganjel gitu. Di ganjel gitu. Sama kayak pintu anda, gampang ngoplek-ngoplek, ganjel sandal gitu kan. Berhenti ya sama. Orang Shimano ya mungkin belajar dari orang sini gitu ya. Malah dibangkrennya klotak-klotak-klotak, ganjel gitu. Nggak apa-apa, fungsi. Coba kampak nyulut gitu. Gak hati sebenarnya. Jadi memang, dan ini ada yang dari industri yang ngomong. Bukan hanya KMP ya, jadi banyak brand-brand Eropa ini juga diambang kolaps. Karena setelah pandemi, ya ternyata dia ekspektasinya ketinggian, kemudian nggak bisa sustain kan. Nah, bicara soal groupset kan, belakangan mulai banyak brand Tiongkok juga. Kita sudah tahu L2 sudah ngeluarin yang elektronik dengan segala masalahnya. Termasuk saya ngalami masalah, teman-teman yang ngikuti saya, di Strava atau di main sepeda, tahu kayak kena gempa bumi, RD saya tidak berfungsi. Tapi langsung diganti dengan baru. Jadi cepat sekali. Rusak dulu. Jadi mereka memang menggunakan pasar sebagai beta testing. Tapi argumennya adalah, itu cara testing tercepat, paling banyak dan paling efisien, karena yang bayarin kita. Ada yang bilang begini, nanti ketika itu sudah jadi, supaya namanya, kan namanya sudah teronceng jelek, kalau misalnya. Ya gampang, akuisisi saja merek Eropa itu. Karena skalanya sudah besar. Jadi strateginya seperti itu. Jadi kita akan belajar banjir market dengan cara kita, nanti kalau misalnya, kita sudah nemu cala, nemu cara, nemu jalan, kita akuisisi merek Eropa, karena banyak merek Eropa ini karena sedang cari bayar ke Tiongkok sekarang. Merek-merek Eropa yang terkait dengan groupset. Nah, bicara soal merek Tiongkok, omri ini ada lagi namanya wheeltop. Ini sudah keluar lagi elektronik, full wireless, disk rig juga, karbon. Nah ini, dia tidak keluar-keluar sebanyak Sensah dan L2, tapi dem-dem sudah di pasar. Malaysia sudah masuk. Dia negara-negara yang patentnya mungkin bisa di bypass, dia masukin duluan. Jadi ini sudah beredar di Malaysia. Indonesia masih belum kayaknya. Ini kayak seram ya baterainya? Itu dia. Saya juga masih penasaran ini seperti apa. Karena baterainya persis banget sama seram. Bisa lepas-lepasan ya. Jadi nanti ini, ini wheeltop ini juga diem-diem keluar. Kita ingat gak beberapa tahun lalu waktu kita ke Taipei? Ini kan sudah ada. Tapi waktu itu masih prototipe pertamanya. Yang MTB itu. Itu wheeltop. Yang ingat waktu ini. Ini gimana nanti ke depannya kan? Ini sebelum pandemi ya. Omri, saya sudah melihat waktu itu di Taipei Bike Show. Ya karena pandemi itu membuka celah lebar untuk brand-brand seperti ini kan? Masuk, iya. Nah ini, ini wheeltop sudah ada. Dan, kan perbaik buat ringbrake. Dia juga punya full wireless untuk ringbrake. Oke. Jadi untuk memperpanjang umur ringbrake. Ringbrake nanti. Karena kan seram, Simano semakin meninggalkan ringbrake. Nah ini, ini update juga yang baru. Namanya wheeltop EDS EDS TX TX Gak tahu panjangan apa. Saya juga masih belum sempat pelajari, tapi saya usahakan dapat. Tapi ini, ini menarik juga. Jadi ada dua yang menurut saya tahun ini mungkin akan jadi sorotan besar. Yang pertama pasti seram tadi. Dan saya sudah megang. Sudah megang, sudah klik-klik. Wah ini saya bilang, ini kalau benar kayak gini. Jadi kalau tangannya kecil itu lebih enak. Dan itu kalau dilihat, mohon maaf tadi, saya perlu nambahin. Ini rongga antara handlebar, lekuan handlebar dengan shifter ini agak jauh sekarang. Jadi tangan kita bisa masuk semua. Jadi memudahkan kita untuk megang grip ketika turunan atau apa. Dan lebih gampang mindah-mindahnya juga. Nah ini, ini benar-benar dipikirkan. Jadi itu tetap satu besar gitu ya? Iya. Tombolnya yang di belakangnya lever itu tetap satu ya? Tetap satu. Enggak pecah dua. Enggak pecah dua. Jadi, ini yang paling saya tunggu. Insya Allah saya akan moga-moga. Kan Bromocom X itu May. Saya berharap May sudah bisa pakai ini. Atau sebelumnya. Itu wishful saya ya. Kewinginan saya untuk 2024. Nah itu soal group set. Nah kita sekarang agak geser ke world tour ya Omri ya? Karena kan world tour balapan kelas dunia itu kan kayak F1-nya balap sepeda. Itu akan menunjukkan banyak barang baru dan tanda kutip trend baru sepeda. Karena yang ngedrive pasti world tour duluan. Khususnya kalau road bike. Jadi ada banyak produk-produk baru. dan dari update terakhir salah satu indikasi kampanyolo bermasalah adalah tidak ada satu pun tim world tour akan pakai kampanyolo nanti. Ya mungkin karena yang tadi saya bilang itu. Menyesuaikan frame sama group setnya. Group setnya itu mungkin mekaniknya pecah kepala ya. Pecah kepala betul. Nah yang paling banyak bikin heboh kan belakangan ini. Van Heysel ini. Jadi ini merek Decathlon. Sekarang sudah ada Decathlon di Indonesia. Decathlon itu dari Perancis. dia itu kayak apa ya kayak kerosiran bukan kerosiran sih kayak hypermarketnya olahraga. Jadi barang-barang murah. Tapi dia melihat kesempatan setelah pandemi untuk mengisi di saat yang lain kontraksi dia malah masuk gitu. Dia melihat kesempatan di saat rendah itu. Jadi dia akan agresif ngeluarin sepeda. Ini sepeda dia untuk world tour nanti pakai tim EG2R La Mondiale itu. Nanti namanya Decathlon EG2R. Dulu apa? Focus? Sempat Focus terakhir pakai BMC. Oh Factor. Terakhir pakai BMC. Dia pindah ke Van Heysel dari tim Perancis sepeda Perancis. Ini kan dibeli timnya disuruh pakai sepeda produknya ya? Betul. Baju-bajunya bajunya masih belum tapi kayaknya kan ada kontrak sebelumnya tapi ke depannya akan semua akan serba Decathlon. Helmnya sudah nanti akan sepatu dan lain-lain. Jadi nanti dan ini mereka menarget pasar affordable tapi affordable-nya itu masih 8500 US. Ini? Iya. Full bike. Pasti masalahnya nanti kan di ininya di groupsetnya kan yang mahal. Betul. Jadi masih mahal juga gitu ya. Ya saya sih bersyukur kenapa kenapa Wednesday saya masih lebih kompetitif kayak gitu. Jadi ini merk baru yang akan dapat banyak sorotan di world tour karena dia Van Riesel dulu apa? Decathlon dulu pernah nye-ponsori world tour. Sekarang dia kembali lagi dan sangat agresif. Kemudian ada sepeda lain lagi NV masuk ke bukan secara resmi bukan world tour karena dia nye-ponsori total energy timnya Peter Sagan yang kemarin. Total energy ini pakai specialized karena Sagan pensiun specialized ikut mundur. Jadi akhirnya dia sekarang pakai NV NV akhirnya turun ke balap dunia. Tapi tim total energy ini bukan tim world tour dia tim pro tour tim level 2 cuman dia akan dapat undangan ikut balapan-balapan world tour kayak gitu. Jadi NV akan masuk ke tetap ngeceng disitu ya? Tetap ngeceng disitu. Dan kalau total energy diundang Tour de France maka sepeda NV akan turun di Tour de France. Catatan khusus adalah NV tidak punya sepeda TT Omri. Jadi lucunya adalah nanti ketika etapa TT pembalap-pembalap total energy masih pakai S-Work tapi logonya dihilangi. Itu dinamika world tour. Kalau itu dia sempat bikin itu tidak boleh harus yang sudah dipasarkan harus sudah dipasarkan mungkin tidak sempat ini mungkin juga sebagai penggemar track ini teman-teman mungkin sudah lihat di media sosial sudah ada bocorannya tim Lidl track latihan pakai sepeda baru yang belakangnya berlubang seperti Madun tapi ini sepeda climber ini Monda baru Monda baru yang fitur belakangnya seperti Madun nah ini ini mungkin nanti ya sama dengan serem repan kira-kira antara Maret sampai Mei akan muncul kita akan lihat nanti bahasa marketingnya seperti apa karena banyak yang masih ngeri juga lihat model seperti ini apalagi diaplikasikan ke sepeda lightweight bukan sepeda aero nah ini kita akan tunggu seperti apa plus mungkin yang perlu ditunggu Omri sekarang kan sudah dogma F ini sepeda barunya Ineos yang dibuat hitam sekarang bukan biru supaya hemat 12 gram oke ya 12 gram nah biasanya dulu waktu zaman kita dulu masih suka beli dogma kan itu 3 tahunan nah tapi sejak F10 itu 2 tahunan oke tambah cepat tambah cepat nah ini berarti tahun ini harusnya ada penggantinya dogma F sudah 2 tahun ya iya oh nah ini ada yang berarti dogma F GH oke tapi gak tahu bisa aja mungkin berbalik ke 3 tahun lagi karena melihat situasi market gak lagi seperti kemarin tapi kalau iya kalau siklus 2 tahun sejak F10 itu berlangsung bisa jadi nanti tahun ini akan ada dogma baru nah itu dari dunia sepeda jadi ada grup set lalu kita ngomong sepeda dan kita ngomongi balapan umur ya karena kan peta kekuatan tahun ini akan akan beda foto pertama kita menang lagi 2023 di saat Jonas ini Setkus dan Rockleague menyapu 3 Grand Tour 2023 pink itu juara Jiru merah juara Velta kuning juara Tour de France tim ini kan sudah ganti nama dari Jumbo Fisma karena Jumbo ada skandal keuangan money laundering jadi Jumbo menarik diri Fisma ini masih lanjut tapi didukung sekarang oleh tim ini sempat hampir Collapse sempat hampir Collapse sehari tahun sempat hampir merger dengan Quickstep untuk menyelamatkan diri tapi akhirnya ada penyelamatnya penyelamatnya adalah Lease a Bike jadi perusahaan kredit sepeda Lease a Bike Lease a Bike Lease a Bike jadi jadi nama resminya kalau di Indonesia adalah Fisma Nyicil Sepeda oh di Indonesia kan ya di Indonesia kan nah Lease a Bike itu itu adalah milik Pond Holding Pond Holding itu perusahaan holding pemilik merk-merk seperti Cervelo Cannondale Santa Cruz juga dealership mobil seperti Audi jadi bisnisnya bukan hanya sepeda jadi itu pemiliknya Cervelo ya kayak konglomerasi gitu nah Cervelo ini jadi pemiliknya Cervelo yang turun menyelamatkan pakai perusahaan Lease a Bike oke jadi namanya nanti Fisma Lease a Bike dan itu warnanya mungkin teman-teman sudah sudah lihat ya sudah dimuat juga dimain sepeda warnanya lebih kuning kuning sekarang kuningnya lebih menonjol waktu Tour de France pasti berubah ini kan karena Tour de France kan nggak bisa kuning helmnya sudah ganti Jiro Omri sudah nggak lagi pakai laser itu yang yang berubah kemudian groupsetnya nanti pasti pakai SRAM yang yang baru kemudian Rocklick kan sudah nggak di situ ini ada foto lucu banyak yang tanya ke saya ada beberapa tanya mas ini kok Rocklick naik sepeda S-Work bajunya masih Jumbo Visma ini sebelum 1 Januari jadi kontrak pembalap itu kan sampai 31 Desember jadi ketika dia belum pergantian tahun dia masih harus pakai aparel lamanya kecuali di pengecualian jadi Rocklick harus menyesuaikan sepeda baru memakai seragam lama ini kemudian ini tim Bora ya tim Bora lagi latihan pembalap barunya kan salah satunya Rocklick salah satunya lagi dari Ineos ini dia masih pakai baju Ineos tapi sepedanya sudah yang baru jadi ini foto ini begitu aneh dilihatnya helmnya specialized dengan apa tutup muka tutup muka aero nya ini tapi buff nya tapi aparelnya masih Jumbo Visma tapi sepedanya sudah kenapa ini Rocklick latihan sebelum tahun baru dia belum boleh foto belum boleh menampilkan foto pakai baju baru sebelum 1 Januari setelah 1 Januari baru Rocklick muncul dengan jersey barunya nah ini jersey barunya Bora menurut saya ini jersey yang paling oke tahun 2024 bukan karena saya suka warna hijau karena tim saya hijau tapi yang lain makin boring Omri yang lain antara putih atau biru nah Bora dia hijau nya makin mencolok dikasih warna neon kayak main sepeda ya kayak gitu nah ini ini update nya nah Omri bagaimana 2024 2024 balapan ini pikir ikuti apa kan saingannya makin seru karena Rocklick sekarang pindah tim ya berarti kan nanti saingannya Fisma saya lebih suka ada pembalap baru yang naik yang naik untuk merubah apa itu yang sudah ada ini ya yang ya Fincard terus Pogacar kalau ada yang lain lagi itu kan nanti beda lagi gitu maksudnya petanya ini kan sudah mulai antara UAE Emirates sama Jumbo kan taruhnya dulu kan kita ngomong siapa dulu dulu 7 tahun lalu itu kan kita bahas siapa musuhnya tim Sky oleh Tim Kofi itu sampai ngamuk selama Froom berlomba saya tidak akan membiayai sepeda ya apa nyeponsori sepeda ya itu bos banknya Rusia waktu itu Gaconya itu waktu itu masih kontador itu sempat juara tapi partnernya Ivan Basso itu kanker kalau gak salah sakit terus off jadi dua orang ini selalu bareng satu tukang tariknya satu yang buat juara terus ditanjakan jadi kontador gak ada yang narikkan juga gemos gak ada yang bisa kuat narikkan dia sepanjang Ivan Basso jadi dulu pembicaranya Sky siapa yang bisa pernah Tim Kof Tim Kof Minggir siapa lagi kan Movistar sempat Wintana Minggir sekarang kan yang dibahas Fisma sama siapa ini kan kandidatnya berarti Grohe Hansgrohe sama berarti UAE sama Ineos mungkin Ineos ini sekarang Brinal kan harusnya kembali ke kembali ke forumnya ya dia kan sempat sakit kecelakaan nah ini Brinal Ineos ini kayaknya masih menumpuk pembalap muda lagi sekarang harapannya agak jangka panjang tapi bosnya kan makin gak fokus ya bosnya Ineos kan sekarang barusan akuisisi Manchester United juga dan dia punya saham di Mercedes F1 juga jadi bukan hanya tim sepeda sekarang dan Dave Brailsport yang dulu bikin tim Sky dominan ini kan dulu tim Sky namanya itu sekarang disuruh ngurusi Manchester United itu juga jadi gak tau karena fokusnya terpecah Ineos gak lagi kayak dulu tapi ya tim ini masih ini lebih kaya dari Fisma ini lebih kaya dari Fisma secara pendanaan secara pendanaan nah ini masih kita tunggu kiprahnya seperti apa tapi ya palingnya masih sama Roklik kemudian Vingegaard ya Vingegaard kemudian ya tadi itu kalau saya pribadi tetap pengen Vingegaard yang juara kenapa soalnya saya gak perlu jauh-jauh minta foto lagi dan tanda tangan soal bicara soal foto dan tanda tangan nomornya kita bahas berita tragis ya dulu saya cari setengah mati foto sama dia punya fotonya tapi belum sempat nyari untuk podcast ini fotonya Rohan Deniz kita masih ngomong Jumbo Visma karena tim terakhirnya seni sebelum pensiun dia pensiun tahun kemarin siapa yang gak tau ini ini soalnya saya tadi pagi cerita sama temen dia gak tau Rohan Deniz ini sama saya harus cerita prequelnya siapa dia saya gak terlalu banyak tau soal Rohan Deniz kecuali satu di orang Australia dua TT nya dia itu buhantar juara dunia juara dunia time trial dua kali dulu seingat saya itu ada sepatu CD edisinya dia ya edisinya edisinya Rohan Deniz dan dia pernah mencatat time trial tercepat dalam sejarah kalau gak salah di Tour de France waktu prologue average speednya 50 hampir 60 atau apa mungkin temen-temen bisa ngecek ceritanya dia ini kalau di kontrak itu jaminan mutu tim juara tim time trialnya itu kena tim itu waktu jaya-jayanya nah ternyata sekarang tragis jadi dia ini punya cerita baru tadi pagi Omri saya bilang ya ini udah kejadiannya tanggal 30 Omri saya bilang jadi dia ini ini saya tampilin foto dia dengan istrinya Melisa ya gak tau sampai lupa nama jadi dia ini tapi maksud nama belakangnya gak tau istrinya juga juara dunia juara dunia track sepeda sepeda melisa hoskins maaf juga dimain sepeda dua-duanya juara dunia dan ada berita tragis sebelum pergantian tahun Rohan Deniz ditahan polisi karena dituduh mengakibatkan istrinya tewas jadi bukan membunuh secara langsung tapi mengakibatkan istrinya tewas dan itu nanti di pengadilan akan dibuktikan apakah itu membunuh atau kecelakaan indikasinya adalah membunuh mungkin membunuh karena emo secara bukan membunuh sengaja membunuh gini tapi membunuh tapi bukan membunuh yang first degree murder kalau di indikasi istilahnya detailnya seperti apa karena dia dibebaskan setelah bayar jaminan dan ini tragis banget karena Rohan Deniz ini kan ya tadi Omri cerita itu juara banget Omri mungkin yang baca kejadiannya kira-kira kayak gimana jadi saya melihat beritanya biasanya kan berita sepeda itu isinya persiapan untuk down under kalau awal-awal gini ya betul januari ini akhir bulan ini tour down under biasanya persiapan down under kenapa down under karena diadakan di Australia di benua yang paling bawah down under nah ternyata malah berita kematian nah saya kaget nah kok berita kematian kok dimasukkan biasanya berita kematian itu kan si ini latihan ketabrak pengendara truk yang tidak melihat biasanya kan itu ternyata kok dikaitkan sama Rohan Deniz karena mohon maaf saya tidak tahu Rohan Deniz ini sama siapa maksudnya nikah sama siapa jadi kok apa tidak sengaja apa ternyata domestic violence gitu ya kekerasan pertengaran rumah tangga tapi kan kekerasan dalam rumah tangga ya saya tahu kalau tidak keras tidak bisa jadi rumah tangga tapi terlalu keras jadinya tragis gitu ya jadi ini kalau ada video footage-nya tapi pasti tidak bisa ditampilkan saya juga berani lihat katanya itu berantem atau bagaimana tanggal 30 malam kemudian si Rohan Deniz ini naik mobil SUV-nya Volkswagen-nya itu SUV tapi gede ya kemudian ceweknya ini sampai melompat ke atas bonetnya ke atas cup-nya cup depan berarti bukan yang belakang bukan cup depan terus kemudian Deniz ini mengemudikan mobilnya ugal-ugalan sampai entah itu terjatuh tertabrak atau terseret ini masih belum diungkapkan tapi videonya katanya ada dan itu yang membuat Hoskins kemudian harus dibawa ke rumah sakit dan meninggal dan Deniznya kemudian dituntut pembunuhan itu tadi atau keteledoran yang mengakibatkan kematian jadi tuntutannya bukan pembunuhan keteledoran yang membuat kematian tentunya Deniznya masih diam keluarganya Hoskins sudah ngomong tapi lebih ke sifatnya tribut jadi kita ini salah satu kasus yang menarik tapi waktu berita itu pertama keluar ada teman juga yang ngasih tau malam tahun baru ini wah ini memang saya bilang waktu itu Deniz ini memang punya sejarah gangguan kejiwaan kita ingat dulu dia dulu itu kan pernah di tim Sky Ineos dia pernah di Ineos dia pernah di BMC Bahrain Merida terakhir di Jumbo Fisma jadi tim elit semua yang dia ikut itu sebenarnya waktu dia di Bahrain Merida tahun 2019 dia pernah tiba-tiba itu berhenti di Tour de France jadi etapa 11 dia berhenti pulang itu waktu itu saya ingat peringkatnya dia itu bagus itu lagi narikkan seseorang kalau tidak salah ya jadi lagi di puncak dan besoknya itu etapa time trial yang dia dijagokan juara ya betul itu saya ingat jadi etapa 12 itu time trial dan dia dia unggulan juaranya tapi etapa 11 itu tiba-tiba dia berhenti taruh sepedanya ya itu saya ingat terus naik mobil terus naik mobil pulang dan itu kasus wami banget waktu itu terus habis itu dipecat nah di akhir tahun terungkap katanya kenapa dia melakukan itu karena waktu itu sedang nah sebelum terungkap itu waktu itu kita semua hampir semua itu salah menduga dikira dia gak suka sama timnya sepedanya waktu itu gak suka karena sebelumnya dia kan bilang sepedanya gak enak kalau gak salah jadi dikira sepedanya saking gak enaknya itu sampai dia itu gak mau gitu loh sealkan karena dia ini pasti banternya jadi mungkin waktu itu apa terus pokoknya ceritanya di tengah-tengah ditaruh gitu aja terus dia naik mobil gitu iya pergi tengah-tengah itu apa jadi beritanya itu di tengah-tengah Rohan Dennis meninggalkan terus yang komponatornya juga bingung kenapa ya padahal ya gak jatuh gak apa ya memang betul waktu itu gosipnya dia tidak mau naik sepeda titiknya Merida ya waktu itu jadi mohon maaf ya kasihan Meridanya jadi dikira Rohan Dennis ini saking gak enaknya si Merida itu sampai si Rohan Dennis ini gak mau naik dan pada waktu itu saking terkenalnya Rohan Dennis kasihan Meridanya jadi wih sepeda ini ya segitulah jadi ya ternyata masalah keluarga waktu itu pun saya masih berpikir itu alasan yang dibuat dibuat untuk kasihan sama Meridanya gitu loh karena yang menonjol di Rohan Dennis ini kan prestasi TT-nya jadi kesannya gak mau sudah gak mau naik sepeda ini karena gak enak gitu ternyata ya sekarang puncaknya ya waktu itu 2019 dia alasannya waktu itu adalah dia sedang kayaknya sedang berantem dengan istrinya ini jadi dia bilang kalau dia gak pulang waktu itu cerai katanya ya dia memperbaiki hubungan ya waktu itu ya menyelamatkan ya menyelamatkan bahasanya menyelamatkan dan di akhir tahun ketika dia dapat medali perunggu kalau salah di kejuaraan dunia di di Inggris itu dia ada fotonya dia dengan istrinya ini pelukan dengan anaknya gitu di akhir tahun itu juga tapi sudah gak naik sepeda Merida naik sepeda lain nah itu juga waktu itu setelah itu dia ngomong dia waktu itu keluar karena harus menyelamatkan pernikahannya ini ya sekarang masalah keluarga lagi sepertinya dan mengakibatkan meninggalnya Melissa Hoskins ini tragis ya maksudnya ya kita semua tahu juara dunia itu pasti aneh tapi ya ada berita tragis di akhir tahun 2023 yang moga-moga tidak terjadi pada ciklis-cyklis seperti kita loh kejadian-kejadian seperti ini ini kayaknya sudah dua kali kita membahas masalah keluarga dan sepeda ini nah pematian dan apa pesepeda dan atletnya dan atletnya pematian dan atletnya jadi ya itu oke kita tutup ya episode ini yang seneng mungkin cuma satu orang siapa Colin Strickland mungkin kok oh ada yang menutupi beritaku ya ini lebih parah ini ya kita akan menunggu perkembangan beritanya Rohan Deniz jadi itu episode kita pertama tahun 2024 seperti Omri bilang moga-moga masih betah sama kita moga-moga kita masih betah bikin podcast dan sekali lagi untuk membuka 2024 tolong Omri ditunjukkan lagi mock-up app-nya jadi tolong download app Main Sepeda lakukan proses verifikasi karena semua pendaftaran akan lewat situ event-event kami dapatkan promo-promonya setelah terverifikasi nanti ada diskon 10% dari Subjersi diskon 10% dari Azawar dan ada banyak merchandise eksklusif dan ini baru awal dari app ini app ini kedepannya kita sudah punya rencana yang akan membantu harapannya menyemangati teman-teman semua untuk terus kowes tahun 2024 dan seterusnya itu Omri ya jadi sekali lagi terima kasih banyak sampai ketemu minggu depan terima kasih Terima kasih. Aku tetap api. Bacakan kata akhlak. Baru kasih turun sebentar. Bure naik lagi. Masya Allah. Bure naik lagi.